Halo guys, selamat bertemu kembali di channel saya Jai Video Excellent Hari ini kita bertemu lagi dengan resepi ayam masak asam manis ataupun sweet and sour chicken Untuk tidak membong masalah lagi, kita tuliskan saja buat resepi ini Tapi sebelum itu, rakan-rakan yang baru menonton video saya Tolong support channel saya dengan like, komen dan subscribe Supaya Anda tidak akan tertinggal dengan perkongsian-perkongsian saya Video-video yang menarik dan resepi-resepi yang menarik akan datang Video saya akan datang nanti Oke, jom kita teruskan masak sweet and sour chicken Oke, di depan ini ada ayam yang saya sudah potong Dan juga ada satu biji telur Oke, rakan-rakan yang mau belajar resepi ini Silah ambil pen dan buku tulis ya Sebab saya tidak akan tulis resepi dia di penghujung nanti Anda tulis sendiri, saya buat Anda tengok video ini Dan Anda ambil pensel, buku dan tulis lah Oke, tadi saya sudah taruh satu biji telur Lepas itu kita taruh sedikit garam Oke, lebih kurang setengah sudu teh garam Lepas itu kita taruh bahan parisa Yaitu ajinomoto, setengah sudu teh juga Dan sedikit lada putih Lada putih kita agak-agak saja lah ya Mengikut cita rasa sendiri Lepas itu, disini ada tepung kanji Taruh lebih kurang dua sudu Dua sudu lah begitu, tepung kanji Oke Lepas kita taruh Empat bahan ini Empat-empat bahan ini kita Gaul ayam ini sehingga sebati Oke Kita gaul sehingga sebati Sebelum kita menggoreng Lepas kita gaul Kita biarkan dulu dalam masa setengah jam Kita perat ayamnya Supaya dia punya rasa Boleh masuk di dalam Kita biarkan dulu dalam setengah jam Sama ada taruh di peti sejuk Ataupun kita apai disini saja Tutup sedih lah Tutup dengan penutup periuk atau apa Sedih lah Kalau kita apai Sebab takut juga nanti Ada Serangga-serangga yang masuk Oke Sementara kita Menunggu Perapan ayam itu Kita kena perap selama setengah jam Untuk Rasa itu supaya Serap di dalam isi ayam Supaya ayam itu Bila kita makan dia tidak ketawar Dia ada rasa Kita sediakan dulu Bahan-bahan dia Bawang besar ini kita potong dengan cara dadu Kita potong dengan Oke Macam begini Cara dadu Memotong lada pun Rakan-rakan lah Kita ada skill juga Oke Skill dia macam begini Memenang begini kan Kita dari ujung Kita tarik pisau ini Oke Lepas itu kita Kita tidak perlu sentuh pun biji itu Begini Oke Kita potong Oke Semua bahan Empat Empat ceris itu Sudah dipotong semua Dia macam begini Oke Oke Nampaknya Ayam pun sudah Oke Sudah siap Diparap Sudah setengah jam Dan Sekarang ini Kita Pengaskan dulu api Kita goreng dulu ya Nah ayam ini kita goreng dulu Kita goreng dia sampai masak Lepas itu Baru kita buat Sos asam manis Oke Minyak pun sudah panas Sebab dari tadi Lagi sebenarnya Saya sudah On the penyakit Cuma saya tutup Sudah Oke Rakan-rakan Sementara saya Masak ayan ini Kita Sembang-sembang dulu Oke Sebenarnya Yang memasak nih Pertama Kita Kena belajarlah Kita Kena belajar Dengan Orang yang Betul-betul Pandai Masak Sebenarnya Mungkin Ada Sesetengah Saya biar subscribe Ini Saya punya rakan-rakan Yang menonton video ini Ataupun yang baru Juga Menonton video saya Saya Perkenalkan sikit Siapa saya Sebenarnya Nama saya Nama saya Betul Janain Tapi dia Ada Alias Jai Dan dulu Masa saya kerja Memang Gelareng Yang saya Kena panggil Di hotel Itu Safe Jai Jadi Untuk pengetahuan Dulu Saya Pernah kerja Di restoran Dan Pernah kerja Saya di hotel Macam-macam lah Tidak boleh kira lah Tempat kerja Itu Pindah sini Pindah sana Sampailah sekarang ini Saya Tidak kerja Sudah Saya Desain Toko Masak Pada 2015 Belah Saya kerja Di Marina Resort Dan Untuk Sekarang ini Saya punya kerja Saya Bisnes Kecil-kecilan Saya Dan Yang lain Selainnya Inilah Saya buat video Sebab Saya rasa Ilmu yang saya ada Itu Kalau saya tidak Fungsikan dengan Sahabat-sahabat Saya rasa Benda itu Sayang Sayang Melihat begitu Saya Kalau kita tidak Fungsikan dengan Kita punya Rakan-rakan Jadi Sebab itu Rakan-rakan yang Menonton video ini Saya Mau Anda Apa Subscribe Ataupun Comment Like Semua Saya Punya Video Masakan Saya Akan Uploadkan Semua Saya Punya Jenis-jenis Resipi Yang ada Pada Saya Saya Akan Share Dalam Saya Video Oke Rakan-rakan Nampaknya Ayang pun Sudah Digoreng Sekarang Kita Pasang Lagi Satu Api Satu Kuali Di Sabalah Ini Memasak Biar Pua Oke Kita Pasang Api Sudah Pasang Api Tunggu Kuali Panas Sikit Baru Kita Taruh Minyak Oke Kuali Pun Sudah Panas Sudah Kita Habis Sedikit Minyak Dari Sini Kita Simpan Minyak Kita Simpan Minyak Lepas Itu Kita Taruh Bahan Yang Kita Potong Tadi Lada Besar Lada Merah Lada Hijau Dan Bawang Besar Dan Tum Tomato Saya minta maaf Sudah Sudah Tidak Tepat Terakan Tadi Yang Saya Simpan Sos Tadi Tapi Saya Ulang Balik Sekarang Tomato Sos Kita Simpan 5 Sudu 5 Sudu Makan Cili Sos Kita Simpan 5 Sudu Makan Jadi Semua 10 Sudu Sup 10 Sudu Sup Oke Lepas Kita Taruh Gula 2 Sudu Setengah Sup Dan Kita Agak Kicap Cair Oke Air Satu Mangkuk Macam Begini Oke Nampaknya Sudah Menjadi Tes Dulu Oke Enak Sekarang Kita Taruh Ayam Kita Taruh Ayam Masuk Dalam Lepas Kita Gaul Kita Biarkan Dulu Sebab Kita Kasih Lembut Sikit Cua Yang Oke Hasil Hasil Dia Macam Begini Kita Tidak Perlu Lagi Pekatkan Kanji Sebab Ayam Tadi Kita Sudah Perapkan Dengan Tepung Kanji Oke Tutup Api Dulu Kita Elahkan Dia Oke Kita Punya Asam Manis Ayam Sudah Siap Hasil Dia Macam Begini Oke Tinggal Tunggu Makan Lagi Oke Rekan Rekan Yang Menonton Video Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe